hello guys welcome back wherever you are stay safe stay at home first of all good morning good afternoon and good evening wherever you are and welcome to my channel so on this video I'm going to play the EGG-NS the switch emulator for Android on the SD 845 and this is the mid-range Redmi Note 8 Pro MTK G9TT and the low-end device Redmi Note 8 and the new update of the EGG-NS 2.0.0 only compatible with Android 11 on Android 10 you can't install it Android 9 just forget about it so and another bad news for the low-end device and even lower-end this is Redmi Note 8 Android 11 I'm using a custom ROM Google Experian once you start the app now false close I think they are blocking the low-end device I'm not sure I'm not so sure also about that maybe maybe how about Redmi Note 8 Pro so for POCO I'm using a custom ROM Pixel Experian Android 11 this is POCO F1 come on camera focus oh sorry if this is not Pixel Experian this is CR DROID and the latest update the latest update also I'm using a custom kernel to boost the performance so Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro as you request and let us update MIUI 12.5.1 global version and let's see if it can run the game i'm a test 12.3.1 beyond 2.0 wow oh rosy camera let's try any game edit me note 8 pro Sebelum saya mulai Pokemon 3 seri Pokemon Kamu lihat Semua game ini Playable sebelumnya Tapi sekarang Pokemon Terima kasih Brawl Force Before this one I playable Hmm Hmm Cuphead Hmm Something wrong Maybe I have to switch to custom ROM I'm still downloading a few ROM For the testing purpose So Stay tuned Whether I can Fix the problem on the Redmi Note 8 Pro So Stay tuned This is POCO F1 Android 11 CR Droid Let us Update Update And again Zelda Rev of the Wild And again And again Zelda Rev of the Wild Sorry Let me not eat Better luck Next time Try my best To figure out What really happened What's wrong POCO F1 6 GB of RAM 64 GB of internal storage Snapdragon At 45 Current temperature 35 degree 3 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 14 15 15 dan saya menggunakan kanel no gravity kanal di obercok kanal blinking blinking grafik di permainan ini terlalu mudah, kurang kelihatan, hanya beberapa bahan saya sudah mencoba di MI10, beberapa bahan masih ada kelihatan kelihatan di grafik ini tidak terbaik tetapi ram yang terbaik terdapat di dalam storage internal di build sebelumnya, mereka menggunakan RAM sebagai penyimpanan yang terbaik sebabnya ram yang terbaik yang terbaik sekarang sekitar 1GB mungkin lebih kurang daripada RAM yang terbaik yang terbaik masih ada 2.4GB yang terbaik 7fps jika saya tidak menggunakan yang terbaik mungkin 3 atau 5fps mungkin lebih kurang daripada RAM yang terbaik mungkin lebih kurang daripada ini sekarang 9fps yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik ini yang terbaik tapi kecepatan tidak terbaik seperti ini POCO F1 yang terbaik saya tidak tahu mengenai SD 855 atau 855 Plus mungkin fps yang sama seperti ini 845 ini 845 ini 845 ini tidak terbaik eseaya terbuka tidak terbuka dia atau dia 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 Terima kasih telah menonton! 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 benar-benar lambat tapi oke, at least you can play the game without crashing that's a good news slow, another problem playable are another problem I bet this game are playable until the end though it's slow well at least it is playable so Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton